Itu satu pesawat sama ayam, ada ayam, ada kambing, secara anak kota ya, anak kota, itu di pesawat sudah, itu pesawat, geser geser geser, takut tiba-tiba kambing. Hai Sobat Eksplor, ketemu lagi bersama saya dengan Rani Destianti di program kesayangan kita, Eksplor Media. Kali ini di program pariwisata kita telah kedatangan seorang tamu yang sangat cantik jelita. Terima kasih. Beliau adalah Mutia Taurisa Susmech. Siapa sih yang gak kenal beliau ya kan? Teman-teman pasti udah tau dong siapa sih nama bekannya. Yuk! Kita langsung aja nih sama putri satu yang cantik jelita ini. Halo selamat siang Mbak Risa, selamat siang Halo semua viewers, semoga they have it, stay safe, stay healthy Yuk kita perkenalkan dulu nih, mungkin kan udah lama nih gak kelihatan di layar air Pasti yang tidak kenal dengan Risa susah Aduh, sebenernya sih mostly sekarang udah gak terlalu banyak ngambil program on air ya Banyakan offer, masih ngambil job-job ngemsi kadang-kadang gitu Terus bintang tamu-bintang tamu, terus juga sekarang karena punya usaha sendiri ya Saya ini punya wedding decoration, waktu itu juga saya kerja sebagai insurance agent Karena maka bisa diem ya Jadi, semuanya dikerjakan di belakang layar Terus sekali, kalau bisa lebih bermanfaat buat orang lain gitu kan Jadi, Mama Risa juga bisa, halo Mama Risa, siapa yang mau jadi anaknya yuk Nah, sekarang kita flashback nih, ke zaman dahulu kala lagi masih imut-imut Sekarang kurang ya Sekarang itu dibilang Mahmud ya Aduh Cailah Mahmud Tau dong Sobat Explore ya Nah, seperti kita ketahui kan Risa ini dulu adalah runner-up pertama ya, kalau gak salah ya Putri Indonesia tahun 2002 2002 Iya Nah, pada saat terpilih menjadi runner-up itu Pastinya program-program banyak dong, terutama pariwisata nih Ya, betul Apa aja sih, pernah sebagai duta apa? Kalau jaman dulu itu masih belum ada kayak duta perwisata, duta lingkungan dan lain-lain itu gak ada Oh iya Jadi, semuanya dijadiin satu gitu Oke, dulu kan saya ini kan juara duanya lah ya, silahkan Kalau si Imel itu dia lebih ke hubungan Indonesia dengan dunia Nah, kalau saya itu waktu itu hubungan Indonesia dengan daerah ya Kepulauan sekitarnya gitu lah Jadi, lebih banyak jalan di dalam Indonesia gitu Imel itu yang tugas-tugas keluar Itu sebagai Putri Indonesia juara pertama kan, Melani Putri ya Ya udah, asik banget ya Sebenarnya kita kalau mau liburan gak usah jauh-jauh Cukup di Indonesia itu udah ada semuanya Mau salju, dateng tuh ke Gunungan Jaya Wijaya Di Irian situ ada tuh salju Mau panas, Bali Siapa yang kenal Bali Bahkan Indonesia itu dikenal cuma Balinya doang Balinya doang ya, Indonesia jarang yang tahu ya Indonesia jarang yang tahu Dulu saya sekolah di luar soalnya kan Oh iya Gak ada yang tahu Indonesia itu di mana Begitu saya bilang Bali Bali, Bali, Bali is in Indonesia Terus dia bilang Ah, Bali, Indonesia is in Bali Nooo Kasian banget ya Jadi ya itu, jadi kita terus punya semuanya gitu Gak usah khawatir Tapi emang satu kendalanya adalah Merempang transportasi yang lebih mahal Ya, betul Dibandingin ke Malaysia gitu kan Atau ke Singapore gitu Bahkan tahun kemarin itu yang Harga pesawat yang naik tinggi banget itu Ya, betul Itu bener-bener dilema banget ya Kita gak bisa keliling Kita gak bisa keliling Indonesia Setelah keliling-keliling parwisata di Indonesia Yang paling berkesan itu kemana? Yang paling berkesan itu waktu tugas putra Indonesia adalah ke Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Itu di Kalimantan ya Gitu Nah, waktu itu ada pesawat Pesawat kecil kayak CNCN gitu Jadi kita itu harus transit di beberapa tempat Kayak Tarakan, habis itu ke Pangkalan Bun Pokoknya kita ada 3 tempat kecil gitu Itu satu pesawat sama ayam Ada ayam, ada kambing Jadi Secara anak kota ya Anak kota Anak kota Itu di pesawat sudah Itu di pesawat Aduh Geser-geser Geser-geser Takut tiba-tiba kambing nengok Wihihi Padahal dia juga takut juga di dalam pesawat ya Iya ya Dia juga stres kan Tapi itu pengalaman yang paling berkesan sih Kalau sangat luar biasa Indonesia ini memang Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Untuk meningkatkan itu apa sih Apalagi kan sudah pengalaman kemarin dengan transportasi Kayak gitu kan Apa sih yang harus ditambahkan duluan nih Promosi Promosi Itu harus banget Terutama Mari kita buat kayak berkala Video promosi Indonesia itu punya apa Karena kalau dulu waktu saya sekolah di Venezuela Itu pada nggak tau Indonesia Dia masih Waktu saya datang saya dikasih baju Saya dikira Indonesia itu isinya penduduk Papuan PKK Ya ampun Itu Kayaknya video promosi tahun Apa Luar biasa Aduh promosi Indonesia BKPK Ya Allah Jadi yang datang cantik begini kan Alhamdulillah Jadi emang harusnya tiap tahun itu Kita buat video promosi Harus tiap tahun Karena apa Karena biar dunia itu terlihat Indonesia Ada perubahan ya Perubahannya Benar-benar signifikan Betul Mari kita explore misalnya tahun ini Kita mau ngasih Indonesia Timur deh Apa nih yang bisa kita jual di Indonesia Timur Gitu kan Sekarang Indonesia Timur kan Emang lagi berkembang banget ya Apa namanya Raja Ampat Iya Raja Ampat Kayak gitu Betul Dan ya itulah Mari kita buat video pariwisata yang Terkini Kekinian Jangan pakai yang lama Berarti tetap ya Harus update Update Media Gitu kan ya Terutama masa teknologi Di teknologi yang sekarang ini kan Betul banget Dengan Apa namanya Media-media sekarang Medsos-medsos ya Sekarang udah banyak banget Nah sekarang Risa itu kan Asalnya dari Aceh Iya Kenapa tuh? Bisa diceritakan Tentang Aceh itu Aceh itu kan dibilang sebagai Serambi Mekah ya Iya gitu Jadi memang Mostly Rata-rata Penduduknya situ emang Agamai sekali Gitu Banyak juga Pemakanan yang gelas Makanan enak Di mana-mana Betul Eh sekarang lagi viral loh Ya Allah Yang seganteng itu Ya ampun Makanya Jadi terus ada lagi Apa Semacam Kita tuh punya kayak Taman laut Di sana Di Pulau Weh Di Sabang Namanya Pulau Pulau Rubiah Gitu Correct me if I'm wrong Selalu lama juga Saya gak kakak Aceh Terus Disitu harus pakai Izin International 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 Diver Karena Yang lokal gak bakal bisa Kita explore disitu Gitu Tapi misalnya kita jalan Pakai kapal Tau kan ya Suka ada kapal yang bawahnya Transparan Gitu kan Nah itu kita bakal lihat Beragam Beragam Terumbu kaya Terumbu karang Terus ikannya juga aneh-aneh Kayak ikan Oh kaya gitu-gitu ya Enggak ikan nemo sih Jadi agak besar ikannya sebenernya Dibandingin nemo Nemo kan kecil-kecil gitu ya Berwarna-warni Berwarna-warni Gitu ya Terus Di Aceh itu Hmm Banyak ya Ada juga yang gara-gara tsunami Itu udah musim tsunami Gitu kan Ada juga yang kapal PLTU Terdampar di tengah kota Oh iya Itu kan hasil dari tsunami Hasil dari tsunami Pasir ke Aceh itu kapan? Tahun 2018 2018 2018 Alhamdulillah Masa Alhamdulillah Masa Jalan-jalan juga Kalau enggak gak diakuin Kamu Lho Waktu Jeput Indonesia saya sempat gak diakuin Kenapa? Oh iya Karena gak ada pemilihan Nah betul Karena kan saya mau nanya nih Aceh itu kan Masalah agamanya sangat ketatnya Pada saat kamu perwakilan dari Aceh Itu kendalanya apa aja sih? Di sana gak ada pemilihan Nah Jadi di Indonesia ini Eh di Jakarta Yang Dari Aceh ini Kita di ini Di compete lagi Gitu Akhirnya Risa waktu itu kepilih kan Gitu Terus tempat ada masalah juga sama gubernurnya Karena waktu itu belum pake jilbab Jadi gak diterima sama gubernurnya Maaf ya Bu Hahaha Nah Sekarang ke Di masa pandemi ini Gitu kan Apakah Selama covid ini Lu masih Bisa jalan-jalan Atau punya cara tersendikasi berwisata di covid ini Pernah kemana aja? Kalo misalnya Kalo misalnya jalan-jalan di covid ini Paling yang deket-deket aja ya Gitu kan Kita piknik Gitu Kayak di puncak itu kan Ada tempat kita piknik disitu gitu Kalo gak kita ke Taman Raya Bogor Ke Kebun Raya Bogor Terus abis itu Bawa ponakan-ponakan Paling Apa sih Ke Sate Marangi Di Purwokarta Oh iya Jadi kan disana kan Indinya kan emang udah luas ya Parkirannya Yang alam-alam lah ya Gitu Yang alam-alam Jadi sekarang itu bagusnya Karena parkiran luas Kita bisa take away Bawa meja aja Bawa meja sendiri Meja Lipa Kita tinggal parkir disitu aja Dibuka pintu belakangnya Udah kita taruh di meja aja Piknik deh disitu Murah meriah Pastis ya murah meriah ya Oke Itu wisatanya Risa Di masa pandemi ini kan gitu Betul Explore Bekasi gak? Explore Bekasi gak? Next ya Next ya Ya tunggu ya Pengen tahu Kita berdua mau explore Bekasi loh Nanti tunggu aja Kan udah lama kan tinggal di Bekasi kan? Sudah lama Udah bukan Dari tahun 1984 Tahun 1984 Dari Bekasi masih kebun karet SD ya SD ya TK TK Oke 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 TK Oke Nah sekarang Menurut Risa nih Dengan wisata Di masa pandemi ini gitu kan Apakah Sudah mulai bisa menggeliat Gitu kan Ibaratnya Sudah mulai naik ya Ya masa pandemi kemarin itu kan Banyak ya yang tutup ya gitu kan Karewan banyak yang dirumahkan Gitu kan Banyak orang yang tidak bisa berdagang gitu kan Nah sekarang ini melihatnya kayak gimana Apalagi sekarang kalau masih dari tanggal berapa ya 11 sampai 25 25 ini ya Itu kenapa SBB lagi ya Menurut Risa itu kayak gimana sih Untuk pariwisata kita Untuk pariwisata kita sih memang Pastinya menurun ya Apalagi pariwisata itu adalah Tempat yang harus dikunjungin Ya betul Jadi kalau misalnya kita ada pembatasan Sekarang kita nggak bisa kunjungin Paling cuma bisa dari website aja gitu kan Ngeliat secara online gitu Jadi ya mungkin Apa ya Mungkin dibikin semacam webinar-webinar Untuk Tentang pariwisata kali ya Tentang pariwisata itu gitu Misalnya di Taman Safari Ayo kita bikin webinar tentang Apa sih Dolphin Show gitu Atau apa gitu Monkey Show gitu Jadi ntar orang lihat Misalnya mau ini Bayarlah tiketnya Cuman 10 ribu, 5 ribu gitu kan Iya yang pernah saya tahu tuh Kayak di Kebun Raya Bogor tuh Sempat ada Apa namanya Wisata Tapi dia melalui online ya Betul Anak-anak Kayak gitu Sekarang menurut Risa nih Tips apa sih Supaya kita bisa tetap Berwisata Di masa PSBB ini Di masa transisi ini Gitu loh Biar Kan tetap bahagia hati Kita nggak boleh stress Hati harus bahagia Nggak semua juga kadang Apa namanya Bisa tenang Supaya keluar rumah Kan gitu kan Pengen keluar rumah takut gitu kan Gimana nih gitu menurut Risa Kalau menurut saya sebenernya Pembatasan ini Mengerapkan hubungan kita dengan keluarga ya Itu yang pertama gitu Terus yang kedua Memang harus progresnya tuh Standar progresnya harus dilaksanakan banget Kemana-mana Tangan Bla 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 Bawa anestesia Terus segala macem gitu kan Masker Masker Dan Mungkin yang lebih Agak kurang mudah itu Kalau misalnya kita punya orang tua Terkait tinggal sama orang tua gitu Iya betul Karena orang tua kalau di rumah aja Kan dia juga stress Kita bawa keluar juga takut Iya kan Ya mungkin salah satu cara adalah Saya sama ibu saya gitu Terus ajak jalan-jalan Aik mobil Masa keluar Masa keluar Masa keluar Masa keliling aja ya Ya gitu kan Oke oke Bawa makanan di mobil Bawa minum Ajak jalan-jalan gitu Udah di mobil aja iya Itu yang paling mudah untuk buat orang tua ya Karena mereka sendiri pun pasti Parnonya tingkat dewa ya Tinggi sekali gitu Kalau misalnya buat anak-anak Mereka kan butuh ruang buat bergerak Nah itu dia Kalau menurut Risa Why don't kita ajak mereka ke lapangan luas Kita bikin piknik gitu Jangan di tempat umum Cari aja tempat-tempat yang Belum banyak orang yang datang gitu Pasti banyak kan tuh daerah kita Daerah Bekasi kan Kita justruhnya kalau mau explore ya Secara kita orang Bekasi gitu Itu pasti banyak banget Banyak banget Yang bisa dieksplore gitu Kalau memang promonya aja masih belum Belum bagus Jadi ya Bisa lah disiasati sebenernya Kalau mau piknik Kalau buat kita emang orang dewasa Yaudah tempat itu aja udah piknik kok Wisata kuliner ya Wisata kuliner Selain dunia pariwisata nih tadi Risa bilang kan aktif di Planner ya Planner keuangan ya Oh iya Finansial advisor Apalagi di masa pandemi ini nih Menurut Risa kayak gimana Kalau misalnya kita di financial advisor itu Harus punya yang pertama adalah Singkatan bawah Assuransi kesehatan Itu harus punya Apalagi jaman covid sekarang Itu banyak yang sudah penuh rumah sakit rujukan Nunggunya Nunggunya Kalau kita tempat punya waktu buat nunggu Kalau misalnya enggak gitu Jadi pertama-tama itu emang harus punya asuransi kelihatan Asuransi yang lain nanti deh Yang penting itu dulu yang utama Kita punya BPJS Tapi BPJS kan memang covid ini dana KMNK yang dipakai Jadi punya enggak punya BPJS pasti di cover sama pemerintah Karena pakai dana KMNK gitu Jadi better Punya asuransi kesehatan sendiri Aduh Kapan lagi coba Sobat ekspor Kita bisa ngobrol dengan Putri Satu yang cantik ini Kenapa saya sebut Putri? Karena Beliau belum punya Putri Putra dan Putri Putra dan Putri Ya semoga ya Cepet biar kita bisa Berkumpul lagi Jalan-jalan bareng Dan untuk Risa Susmek Terima kasih nih Sudah hadir di tempat kita yang sederhana ini Berbagi cerita untuk teman Untuk sahabat-sahabat eksplor semuanya ya Next jangan Jangan kapok untuk datang disini ya Untuk sahabat eksplor Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya Tunggu channel-channel kita selanjutnya Dan juga jangan lupa Akan ada program baru dari Risa Rani Oh Risa Rani Risa Oh iya Instagram Oh ok Instagram Saya itu Risa Susmek R-I-S-S-A Underscore S-O-E-S-M-E-X Risa Susmek Risa Susmek Oke Jangan lupa Di Follow Ya Di Follow ya Sampai jumpa lagi semua sahabat eksplor Bye 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 Terima kasih.